Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali Ada satu inovasi untuk pelayanan masyarakat kita yang dilakukan oleh Keluruhan Timoyo Kebetulan Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan sedikit saja Bahwa nanti perkembangan Smart City Kota Malang ini Mulai tahun 2017 yang namanya pelayanan publik kita sudah online semua Dan saya tahun ini sudah akan melonsing akhir bulan 7 ini Yang namanya Common Center disitulah pusat nanti Langsung melihat secara langsung pelayanan masyarakat di bawah Paling bawah, mulai RT, RW, dan Kelurahan Karena waktu saya dulu belum jadi wali kota, jadi RW Terus terang membuat KTP, membuat akte kelahiran, membuat akte kematian Itu memakan waktu minggu, bulan, bulan, bulan Tapi sekarang sudah cepat Tapi masyarakat masih menginginkan cepat Karena KTP yang sekarang dulu itu bisa 1 bulan, bisa 2 minggu Sekarang 3 jam, itu sekarang sudah dikonfren masyarakat Kenapa KTP saja 3 jam? Ya padahal ini sudah berubah Nah untuk itu saya inginkan memang lurah-lurah ini Terus meningkatkan kreatifitasnya bagaimana yang 3 jam ini Supaya menjadi 1 jam Nah ini cepat, cepat, cepat seperti ini Ini tuntutan, memang tuntutan Jadi seperti itu Jadi saya akan lanjutkan Apa yang menjadi monitor dari Pak Lurah Dinoyo ini Untuk aplikasi online ini Untuk saya lakukan di seluruh 57 kelurahan yang ada di Kota Malam Ini adalah motor Ini adalah motor Ini yang ada admin di kelurahan Ini langsung pada warga RT RW ya Berarti hasilnya di sana Harapannya Pak, terkait dengan lonceng aplikasi ini Pak? Ya kita berharap sekali Bahwa ini adalah satu aplikasi yang memberikan pencapatan pelayanan kepada masyarakat kita Jadi masyarakat sekarang ini Lewat aplikasi klasternya sudah bisa mengurus izin sendiri Ya Karena apa? Koneksi dengan RT RW Tinggal aja RT RW Lurah Dinoyo Yes, tujuh, sudah keluar langsung Jadi seperti itu Tidak usah berbunyi belit Mencari Pak RT di mana, Pak RW di mana Oh ini apa nanti hubungan dengan command center 2? Ya, salah satunya seperti itu Karena kita ingin melihat secara langsung Nanti di command center Satu hari ini Pelayanan masyarakat ada berapa? Apa saja Itu adalah nilai skor Lurah nanti Oke Nilai skor Lurah nanti adalah Jumlah pelayanannya ini Nanti ada yang Apa yang nama Ijo, kuning, merah Itu ya Jadi Satu hari ini Lurah ini katakan merah Lurah ini katakan nilai, kuning Bisa lihat nanti Dari jumlah pelayanan yang dilakukan Apa saja Mungkin Kemana saja mereka ini Kok ada pelayanan bisa ketahuan nanti Ini kan yang pertama, Pak Permian yang pertama Di kelurahan Apa akan diterapkan di 50 Sekian kelurahan yang lain Ya, jadi rencananya Ini kita anggarkan Kita kemarin sudah Ke Badan Perencanaan Pak Wasto Untuk menganggarkan 57 kelurahan Karena menyambung Aplikasi secara langsung Ke Comment Center Kira-kira kapan, Pak Bisa terrealisir Aplikasinya sudah ada Aplikasinya sudah ada Tinggal Tinggal Kebutuhan Apa namanya Perlengkapan Kalau Comment Center Mulai beropulasi, Pak Kita longseng Akhir bulan ini, ya Kita Akhir bulan ini Semua sudah terkoneksi, Pak Kira-kira Nah, rencana seperti itu Kita berharap Lalu-lalu Kita ke sini Bukan ada Akhir bulan Saya bilang Soal keterangan Pengurusan NPP dan sebagainya Tinggal langsung ke Kelurahan Gajah Melengkapi perseratannya Terutama Fotokopi KTP dan Fotokopi KK Untuk RT-RWD Perannya seperti apa? Peran RT-RWD di sini Pak RT-RWD memberikan izin Dengan Peran RT-RWD ini Peran RT-RWD ini di Peran RT-RWD ini di Peran RT-RWD ini di Peran RT-RWD diwakili oleh Kata Sandi yang dimaksudkan Pak RT-RWD Dalam tanda Kata lain ini Paperless, Pak ya? Paperless Dan ini yang pertama Di Kota Malang Ini Pak Pelayanan di Kota Malang Jadi saya harapkan Ini juga nanti Harapan Pak Wali Kota juga Ini bisa ditularkan Gak seluruh 56 kelurahan yang lainnya Sehingga nantinya Pelayanan di Kota Malang Mendukung sepat situ Oleh Pak Wali Kota Malang Pak yang terakhir Pak Dengan aplikasi ini Pelayanan bisa jauh lebih cepat Berapa kali lipat Pak? Kita kita praktekan Parga mulai tadi Dari Pak Sapi yang RT-RWD Terutama Rupanya dekat Cuma betul 15 menit Sudah selesai sampai Sudah selesai Langsung di Kelurahan Tinggal ngambil Terima kasih